Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Liverpool akan saingi Arsenal dalam perburuan dari Mikhailo Mudrik. Pemain sayap kiri milik Shakhtar Donetsk, Mikhailo Mudrik, tengah mendapatkan sorotan dari berbagai publik. Sebab penampilan yang sedang mengalami peningkatan pesat telah menjadikannya masuk ke dalam incaran tim besar Eropa. Saat ini Arsenal memang sudah terang-terangan punya minat kepadanya, usai Michael Arteta masih butuh tambahan amunisi di lini serang. Sepat dianggap jadi peminat tunggal Mudrik, The Gunners nyatanya punya pesaing baru. Menurut laporan yang dilansir dari Mirror Football, Liverpool besutan Jurgen Klopp diklaim siap bersaing dengan tim ibu kota Inggris untuk memperebutkan tanda tangan Mudrik di jendela transfer musim dingin 2023. Walau sudah memiliki Luis Dias dan Diogo Jota di sayap kiri, The Reds tetap berusaha untuk menggaet pemain asal Ukraina karena mau menjadikannya sebagai pemain prospek panjang lantaran usianya baru menginjak 21 tahun. Selain hal tersebut, Liverpool juga nampaknya masih mencari suksesor Sadio Mane dan melihat Mudrik adalah salah satu pemain yang dinilai dapat menggantikan perannya secara reguler di masa depan. Liverpool menjadi salah satu klub yang aktif menambah kekuatan squadnya di musim panas 2022. Total ada empat pemain yang sukses direkrut antara lain Fabio Carvalho, Kelvin Ramsey, Darwin Nunes dan terakhir Arthur Melo yang didatangkan dengan status pinjaman dari Juventus. Klub Liga Inggris atau Premier League Liverpool dilaporkan tengah menyusun rencana untuk bantah rumor terkait pengembalian Arthur Melo ke Juventus. Diketahui bahwa Arthur Melo didatangkan Liverpool dari Juventus menjelang penutupan jendela bersat transfer musim ini. Hanya saja kedatangannya Arthur tampaknya tidak menimbulkan kesan menarik lantaran belum pernah dimainkan oleh Jurgen Klopp. Di tengah krisis pemain, Klopp sejatinya pernah memainkan gelandang Brazil itu ketika melakoni laga melawan Napoli sebagai pemain pengganti. Sejalan dengan hal tersebut, kemudian muncul rumor di mana Liverpool dikabarkan ingin mengembalikan Arthur Melo ke Juventus. Arthur Melo sendiri sejatinya baru bergabung dengan Tourette dalam dua minggu ini sehingga wajar jika ia harus menyesuaikan diri. Namun beberapa waktu lalu, tutup Mercato Web mengungkapkan jika pemain Brazil itu gagal membuat Klopp terkesan. Bahkan, mereka menilai Arthur Melo tidak berada di level yang diinginkan oleh Jurgen Klopp karena hanya bermain 13 menit bersama Liverpool. Berdasarkan laporan tersebut, hal itu telah menunjukkan jika The Reds tengah mencari kesempatan untuk mengirim Arthur Melo kembali ke Juventus. Sementara itu, Liverpool baru-baru ini dikabarkan tengah mempersiapkan rencana untuk Arthur Melo sekaligus menopis rumor untuk mengirimnya kembali ke Juventus. Melansir dari Liverpool Echo, mereka mengklaim bahwa The Reds sama sekali tidak memiliki rencana untuk mengembalikan Arthur Melo ke Juventus. Keputusan tersebut mereka buat meski kembalinya Thiago Alcantara mampu mengubah nasib Liverpool menjadi lebih baik. Jurgen Klopp percaya jika suatu saat nanti gelandang berusia 26 tahun itu bakal menjadi pemain penting di squadnya. Liverpool diunggulkan rekrut Jude Bellingham di musim panas 2023 Liverpool menjadi salah satu klub yang aktif menambah kekuatan squadnya di musim panas 2022. Total ada empat pemain yang sukses direkrut, antara lain Fabio Carvalho, Kevin Ramsey, Darwin Nunes, dan terakhir Arthur Melo yang didatangkan dengan status pinjaman dari Juventus. Seakan belum puas, The Reds kini dikabarkan sudah mulai menyusun rencana untuk berbelanja pemain di musim panas 2023. Beberapa nama pun masuk dalam daftar belanja, termasuk diantaranya bintang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan sudah memulai pergerakan awal untuk memboyong gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Menurut laporan Daily Mail, Liverpool juga disebut menjadi klub yang paling berpeluang untuk mengamankan tanda tangan sang pemain, meski juga diprediksi harus bersaing dengan beberapa klub papan atas lainnya. Ketertanikan Liverpool pada pemain berusia 19 tahun itu memang bukan cerita baru. Sebelumnya, klub sempat menjadikan Bellingham sebagai target utama di musim panas 2022, namun Dortmund enggak melepas, mengingat sebelumnya Erling Haaland sudah lebih dulu bergabung dengan Manchester City. Jude Bellingham menjadi salah satu pemain penting di squad de Borussen, bergabung dari Birmingham City pada musim panas 2020. Dirinya sudah tampil dalam 99 pertandingan dengan koleksi 13 gol dan 18 asis. Liverpool pun tampaknya benar-benar tak mau kalah dalam perburuan Jude Bellingham. Oleh karena itulah, mereka kini disebut sudah mulai bergerak mendekati Bellingham. Liverpool mainkan Arthur di pertandingan tim U21 Trio tim utama Liverpool, Yanni Arthur, Fabio Carvalho dan Ed Phillips semuanya bermain 90 menit untuk tim U21 dalam kemenangan mereka atas Leicester pada Sabtu 17 September. Dengan pertandingan Liga Primer yang dijadwalkan hari Minggu 18 September dengan Chelsea ditunda dan Arthur, Carvalho dan Phillips di antara 16 pemain yang tidak akan menjalani tugas internasional bulan ini, The Reds mengambil kesempatan untuk memberi trio waktu bermain yang berharga dengan tim U21. Phillips berbaris di pertahanan bersama orang-orang seperti Isaac Mabaya dan Luke Chambers, yang keduanya berlatih di bawah Jurgen Klopp dalam beberapa pekan terakhir. Arthur, yang ingin meningkatkan kebugarannya menyusul kepindahan pinjamannya dari Juventus, berada di lini tengah bersama Stephen Batsetik, yang menjadi pemain termuda yang tampil di Liga Champions awal pekan ini dan Kapten U21, Duke Kane. Dalam lini serang, Carvalho bergabung dengan Bobby Clark, yang melakukan debut seniornya dalam kemenangan 9-0 atas Bournemouth bulan lalu dan striker Leighton Stewart. Dan itu adalah gol babak pertama Stewart yang mengamankan 3 poin untuk tim Barry Leutas, pemain berusia 20 tahun itu kini mengoleksi 3 gol untuk tim U21 musim ini. Phillips, yang tampil sangat baik sepanjang pertandingan, mendapat perawatan pada salah satu hidungnya yang berdarah di babak kedua, tetapi masih mampu menyelesaikan pertandingan penuh. Ini adalah menit bermain yang berharga bagi ketiga pemain Liverpool tersebut. Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.